Sebuah video momen siswa SD curhat ke gurunya belum bisa membaca, viral di media sosial. Saat ditanya alasan belum bisa membaca, jawaban siswa SD itu membuat warganet ternyuh. Ia mengaku dirinya tak belum bisa membaca karena sang ibu telah tiada, tak ada yang mengajarinya membaca di rumah. Sebuah video menyentuh hati viral di media sosial, menampilkan seorang siswa SD yang curhat kepada gurunya bahwa ia belum bisa membaca. Ketika ditanya alasannya, jawaban siswa tersebut membuat warganet ternyuh. Ia mengungkapkan bahwa ibunya telah tiada, sehingga tidak ada yang mengajarinya membaca di rumah. Curhatan siswa ini tidak hanya mengejutkan sang guru tetapi juga menyentuh hati banyak orang di media sosial. Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok Sinan Tirestu, yang pemiliknya adalah seorang guru SD bernama Sinan. Biasanya, anak-anak belajar di rumah bersama orang tua mereka. Namun, bagi siswa ini, situasinya berbeda karena ibunya sudah meninggal dan ayahnya sibuk bekerja. Kisah pilu ini memperlihatkan betapa sulitnya bagi anak tersebut untuk belajar tanpa dukungan dari keluarganya. Dalam video tersebut, siswa tersebut menghampiri Sinan dan meminta bantuan untuk belajar membaca. Bu, aku belum bisa baca, tulisnya dalam video. Sinan kemudian bertanya siapa yang menemaninya belajar di rumah, dan siswa itu menjawab, sendiri, Bu. Ketika Sinan menanyakan keberadaan ibunya, siswa tersebut menjawab dengan lirih, sudah di surga, Bu. Jawaban ini membuat Sinan terdiam dan segera menemani siswa tersebut belajar membaca. Di akhir video, siswa itu bertanya, Bu, ibuku senang tidak ya kalau besok aku sudah bisa baca? Pertanyaan ini membuat hati siapapun yang menonton videonya ikut terharu dan memberikan semangat kepada siswa tersebut. Sikap polos dan keinginan kuat siswa untuk belajar membaca sukses membuat netizen menangis masal dan memberikan dukungan semangat agar ia terus belajar. Terima kasih telah menonton!